Iran diam-diam mengirimkan material ke Rusia untuk membangun pabrik drone. Pemerintah AS pada hari Jumat 9 Juni kemarin menyebut ini sebagai bagian dari kemitraan militer antara Iran dan Rusia. Para pejabat juga mengatakan bahwa Teheran memberikan ratusan drone bersenjata ke Rusia bulan lalu untuk memerangi pasukan Ukraina. AS mengklaim memiliki bukti Iran membantu Rusia membangun pabrik drone. Pabrik tersebut rencananya akan bisa beroperasi secara penuh pada 2024. Pemerintah Joe Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone tersebut. Lokasinya di zona ekonomi khusus ala Buga di Republik Tatarstan, Rusia. Gudung Putih juga menjelaskan bagaimana drone buatan Iran diangkut ke Rusia. Dalam grafik yang dirilis, drone tersebut dikirim melintasi Laut Kaspia dari Amirabad, Iran ke Makacakala, Rusia. Kemudian digunakan secara operasional oleh pasukan Rusia melawan pasukan Ukraina. Hal tersebut dikatakan oleh John Kirby, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gudung Putih, dalam sebuah pernyataan. Ia menilai ini adalah kemitraan pertahanan skala penuh yang berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan komunitas internasional. Pada Mei lalu, Rusia menerima ratusan UAV, serangan satu arah, serta peralatan terkait produksi UAV dari Iran. Kirby menjelaskan, Iran menggunakan akronim militer untuk drone, kendaraan udara tak berawat. Ia juga mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan drone Iran dalam beberapa pekan terakhir untuk menyerang Kiev yang telah mengalami peningkatan besar dalam serangan udara. John Kirby mengatakan bahwa Moskow telah menawarkan kerjasama pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Iran, termasuk rudal elektronik dan pertahanan udara, sebagai imbalan Iran memasuk drone kamikaze ke Moskow. Iran pun sebelumnya membantah telah memberi Rusia drone untuk perang di Ukraina. Tetapi selanjutnya, mereka telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Moskow, termasuk membeli jet tempur Rusia dan perangkat keras militer lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!